Tetapi juga Kalaupun kita harus mati Mudah-mudahan kita mati dalam kondisi Syuhada Kenapa? Karena memang Kematian dalam kondisi syahid di jalan Allah itu Pahalanya besar Karena itu kemudian Ketika dahulu ada Orang yang mati di Medan Juang Ketika dibawa ke rumah Keluarganya Ini cerita Buya Hamka Orang-orang pada bertanya Di mana pelurunya? Apakah di depan atau di belakang? Kalau pelurunya dari depan Maka orang tuanya pun bersyukur Dan bertakbir Tapi kalau kemudian pelurunya dari belakang Itu umumnya mereka khawatir Jangan-jangan anak mereka lari Dari Medan Perang Bapak Ibu Saya sedikit Refresh tentang Tentang perjuangan ini Maklum bahwa Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini Adalah kemerdekaan Seluruh komponen bangsa pastinya Tetapi dalam kesempatan malam hari ini Saya ingin fokus Kepada umat Islam Karena diantara komponen bangsa yang besar Itu adalah umat Islam Jadi saya ingin mengatakan bahwa Kemerdekaan Indonesia itu Juga adalah kemerdekaan umat Islam Karena Yang paling berdampak Dalam penjajahan itu Adalah umat Islam pada khususnya Di masa penjajahan pada khususnya Nah secara umum Kalau kita lihat konstelasi abad ke-16 Belanda itu kan masih dijajah oleh Spanyol Kenapa Sesama Eropa mereka bertengkar Ini kan karena Perbedaan Penafsiran agama saja Yaitu pertentangan antara Katolik dan Protestan sebenarnya Dimana Portugis Juga di masa itu ada upaya Untuk menghapus ajaran Calvinis Di wilayah Belanda Nah singkatnya Tahun 1581 Belanda bebas Belanda mendirikan VOC VOC kemudian Menduduki Jakarta Diganti Batavia Berikutnya Tapi tahun 1800 VOC dibubarkan oleh Gubernur General Dendels Karena ada banyak Korupsi juga Di masa itu Kemudian Negeri kita ini Dijajah oleh Bangsa-bangsa Eropa lain Meskipun singkat Dijajah oleh Perancis Inggris Spanyol juga Sebenarnya di masa awal Pernah masuk Ke wilayah Jazirotil Muluk Atau wilayah Maluku Melalui Filipina Dan kemudian Di tahun 1824 Indonesia secara khusus Direncanakan untuk Kembali dijajah Oleh kerajaan Protestan Belanda Di masa itu Tahun 1870 Kekuatan gereja Kekuatan gereja Vatikan pun runtuh Di bawah Paus Pius Ke sembilan Nah Kalau Kita melihat Secara Umum dahulu Bahwa Islam Masuk ke Indonesia Itu kan Dalam teori yang Jumhur Menerima Itu mulai Abad ketujuh Yaitu Sejak Gubernur Muawiyah bin Abu Sofyan Usulannya Disetujui Oleh Khalifah Usman Ibn Affan Radiyallahu Tala Anhu Untuk membangun Persenjataan Atau teknologi Kapal Laut Dan Semenjak Abad ketujuh Itulah Kemudian Para ulama Telah bergerak Ke seluruh Penjuru Negeri Dunia ini Termasuk Sudah pasti Adalah masuk Ke Indonesia Karena dari Jazirotil Arab Menuju Cina Secara peta Memang Pasti melewati Minimal Melewati Aceh Makanya Orang ingin Ke Aceh pun Dia melewati Kalau orang ingin Naik haji Mereka Menjadikan Mekah Sebagai serami Menjadikan Aceh Sebagai serami Mekah Nah Sejak saat itulah Kemudian Ulama Bersentuhan Dengan Nusantara Dan Sebenarnya Para ulama ini Ke Indonesia Khususnya Itu mereka Memang niatnya Da'wah Sambil da'wah Mereka Berdagang Bukan kemudian Apa yang kita fahami Bahwa Yang datang adalah Khusus pedagang Sambil dagang Mereka berda'wah Saya mengambil Satu studi Kasus Misalkan Sunan Maulana Malik Ibrahim Ketika beliau Tiba di Jawa Yang beliau Bangun itu Pertama kali Masjid Makanya di Lerenan itu Kan ada Masjid Padusan Tapi Tentu Jamaahnya Tidak ada Tapi pusat Da'wah itu Masjid Di mana Beliau Mencari Calon Jamaah Maulana Malik Ibrahim Kemudian Ke pasar Beliau Berdagang Kenapa Beliau Berdagang Motifnya Adalah Untuk Berinteraksi Dengan Sebanyak Mungkin Orang Karena Tempat Yang Paling Banyak Orang Adalah Pasar Dan Disitu Kemudian Terjadi Persentuan Persentuan Nilai Dan Masyarakat Senang Dengan Nilai-nilai Islam Yang Rahmat Lil'alamin Karena Islam Itu Tidak Mengenal Kasta Tidak Pernah Punya Persoalan Dengan Yang Berbeda Agama Tidak Pernah Persoalan Dengan Yang Berbeda Kultur Yang Berbeda Negara Itu Tidak Pernah Punya Persoalan Nah Disitu Juga Maulana Malik Ibrahim Memperkenalkan Tentang Bagaimana Kepribadian Seorang Muslim Yang Mencintai Senyuman Akhlak Yang Baik Kebersihan Dan Seterusnya Hal-hal Ini yang Kemudian Membuat Akhirnya Banyak Orang Tertarik Dengan Ajaran Islam Yang Sederhana Mudah Difahami Dan Memuliakan Manusia Tanpa Melihat Siapa Mereka Bahkan Tidak Melihat Dia Laki-laki Atau Perempuan Dan Seterusnya Nah Da'wah-da'wah Seperti ini Yang Kemudian Kan Dikembangkan Oleh Banyak Ulama Kalau kita Baca Bagaimana Jaringan Ulama Di Nusantara Bagaimana Juga Peran Ulama-ulama Haramain Baik Ulama Indonesia Yang Berada Di Haramain Maupun Ulama Haramain Pada Aslinya Misalkan Bagaimana Mereka Memonitor Da'wah Di Nusantara Ini Bahkan Memonitor Perjuangan Perjuangan Kesultanan Di Masa Itu Yang Nanti Saya Bisa Tunjukkan Beberapa Contoh Surat-suratnya Nah Sehingga Kemudian Islam Itu Relatif Sejak Abad ke-7 8 9 10 Itu Da'wahnya Luar biasa Yang Konon Kabarnya Nusantara Ini Mayoritas Adalah Beragama Hindu Buddha Pada Faktanya Adalah Dari Aceh Sampai Papua Tidak Lagi Tersisa Ajaran Hindu Buddha Itu Kecuali Di Pulau Bali Dan Hindu Di Bali Dalam Satu Atau Beberapa Majalah Yang Dikeluarkan Oleh Sahabat Kita Di Bali Bahwa Hindu Bali Pun Berbeda Dengan Hindu Di India Misalkan Ada Yang Juga Mengatakan Kepada Kita Bahwa Papua Adalah Wilayah Katolik Umat Islam Jangan Berda'wah Di Papua Kami Di Majelis Ulama Indonesia Pusat Sekitar Tahun 2018 Waktu itu Ada Rakernas MOI Sebelum Rakernas Kita Membuat Satu Penelitian Dan Hasil Karya Nanti Adalah Tulisan Tentang Tentang Apa sih Benda-benda Pusaka Yang Dianggap Keramat Oleh Para Pemimpin Suku Di Papua Ada Lebih dari 20 Suku Sebagai Studi Kasus Dan Kita Minta izin Melihat Seperti Apa Benda Pusakanya Ternyata Benda Pusaka 20 Lebih Suku Di Papua Itu Setelah Kita Lihat Itu Kitab Kitabnya Besar Kalau Dibuka Itu Isinya Tulisan Arab Dan Sebagiannya Adalah Al-Quran Ada Al-Quran Ada Kitab Mojarobat Kitab Kitab Berbahasa Arab Dan Itu Yang Mereka Anggap Sebagai Benda Pusaka Mereka Tidak Tahu Itu Mereka Tidak Bisa Baca Itu Tapi Itu Telah Diturunkan Turun Temurun Makanya Bapak Kiai Maruf Amin Ketika Sebelum Menjabat Sebagai Wapres Pada Acara Penutupan Kita Membuat Ikrar Bahwa Kita Harus Membangun Pusat Penyebaran Islam Di Papua Supaya Sejarah Ini Kemudian Tidak Hilang Dan Kemudian Diambil Alih Narasinya Dan Menghilangkan Dan Menyadakan Bahkan Peran Para Ulama Yang Desainnya Luar Biasa Masya Allah Sampai Ke Negeri Papua Jadi Bisa disebutkan Bahwa Bagaimana Perjuangan Ulama Itu Sampai Melakukan Islamisasi Bumi 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 Nusantara Itu Luar Biasa Dan Itu Tidak Dengan Imperialisme Tidak Dengan Pedang Tidak Dengan Kekerasan Tapi Dengan Cinta Dengan Hikmah Dengan Pernikahan Dengan Da'wah Bilhikmah Itu Berkembangnya Islam Maka Kalau Ditanya Kearifan Lokal Bangsa Indonesia Ini Itu Apa Nah Itu Nanti Tergantung Kearifan Lokal Sampai Periode Kapan Kalau Kita Kalau Kita Batasi Karifan Lokal Kita Juga Ada Yang Tidak Bertuhan Atau Politeisme Atau Mungkin Ateisme Dan Seterusnya Nah Maka Singkat Cerita Sampai Abad Ke 15 16 Itu Da'wah Islam Semakin Masif Abad 10 Saja Beberapa Peninggalan Kuburan Dan Seterusnya Itu Menunjukkan Interaksi Antara Majapahit Dengan Islam Sudah Semakin Dekat Dan Begitu Banyak Apa Namanya Prajurit Prajurit Atau Pembantu Pembantu Ataupun Beberapa Posisi-posisi Strategis Yang Sengaja Diposisikan Muslim Di Sana Dan Bagaimana Kemudian Keturunan Majapahit Itu Mengalami Proses Islamisasi Di Masa-masa Berikutnya Maka Maka Kemudian Sampai Sebelum Belanda Masuk Ke Indonesia Atau Portugis Masuk Ke Indonesia Atau Spanyol Masuk Ke Indonesia Notabene Yang dapat Kita rasakan Adalah Bagaimana Semangat Da'wah Dan Pendidikan Islam Luar Biasa Dan Itu Terbangun Kemandirian Ekonomi Termasuk Kemandirian Pangan Saya Melihat Bagaimana Kurikulum Kurikulum Yang digunakan Oleh Banyak Kiai Dan Para Founding Pondok Di masa Awal Misalkan Studi Kasus KIA Abdul Halim Di Majalengka Atau Ajangan Ahmad Sanusi Di Sukabumi Mereka Membangun Pondok Itu Secara Umum Visinya Tiga Satu Agamanya Bagus Yang Kedua Dia Mandiri Secara Ekonomi Yang Ketiga Dia Visioner Visioner Nanti Dinejawantakan Nanti Dengan Aktif Berdakwah Kemudian Membangun Organisasi Membangun Pergerakan Makanya Prinsip Ulama dulu Silharokah Barokah Selama Mereka Bergerak Mereka Akan Mendapatkan Keberkahan Jadi Orang-orang Dulu Itu Visinya Adalah Visi Kemandirian Dan Di antara Apa Yang membuat Mereka Mandiri Adalah Pertanian Peternakan Dan Pertanian Peternakan Itu Yang kemudian Hari ini Kembali menjadi Satu jenis Pekerjaan Yang Yang Mahal Dengan Perkembangan Teknologi Yang luar biasa Dan Itu Membentuk Jaringan Perdagangan Di kalangan Para ulama Nah Saya ingin Ceritakan Ini Kenapa Karena Pada Akhirnya Ketika Belanda Atau Barat Masuk Ke Indonesia Mereka Menemukan Realitas Itu Satu Menemukan Realitas Agama Yang Telah Membangun Kerajaan Dalam Jiwa Manusia Juga Mendapatkan Realitas Bagaimana Jaringan Ekonomi Itu Sudah Terbentuk Sedemikian Rupa Bahkan Bukan Saja Di Antara Sesama Anak Negeri Tapi Juga Antarnegeri Jadi Umat Islam Itu Sudah Terbiasa Berinteraksi Dengan Berbagai Delegasi Dari Berbagai Macanegara Tapi Selama Itu Kita Tidak Pernah Membaca Sejarah Pertempuran Sejarah Sejarah Penolakan Sejarah Peperangan Yang Dilakukan Oleh Umat Islam Itu Sebenarnya Baru Terjadi Ketika Muncul VOC Muncul Portugis Yang Kemudian Mereka Memang Berniat Untuk Bukan Hanya Berdagang Motifnya Tapi Menguasai Negeri Ini Disitulah Kemudian Muncul Perjuangan Dan Otomatis Yang Berjuang Siapa? Yang Berjuang Otomatis Adalah Umat Islam Karena Realitasnya Pada Saat Itu Fase Tumbuh Berkembangnya Umat Islam Realitas Sosiologis Seperti Itu Makanya Kemudian Di abad 17 Masa Awal Ada Sultan Agung Dari Kesultanan Mataram Bersama Dipati Ukur Dan Tatar Ukur Pertengahan Abad Ke 17 Akhir Ada Sultan Agung Tirta Yasa Kesultanan Banten Di Ambon Makassar Ada Sultan Hasanuddin Jangan Lupa Juga Bahwa Penjajah Ini Barat Ini Penjajah Ini Barat 6 Ketika Masuk Indonesia Mereka Kembali Membuat Kasta Jadi Cuman Kastanya Begini Orang Orang Yang Bersama Atau Orang Orang Belanda Dan Yang Bersama Mereka Dalam Agama Dan Seterusnya Itu Masuk Pada Warga Kelas Satu Warga Kelas Dua Itu Warga Asing Seperti Arab India Cina Nah Warga Warga Apa Namanya Yang Yang Lama Itu Kemudian Dimunculkan Istilah Peribumi Jadi Istilah Peribumi Itu Bukan Datang Dari Kita Istilah Peribumi Itu Datang Dari Belanda Untuk Membuat Satu Kelas Ketiga Nah Tapi Sejarah Mencatat Kepada Warga Kelas Dua Seperti Cina Kalau Kita Membaca Sejarah Pembunuhan Masal Atas Orang Cina Itu Dilakukan Belanda Lebih Dari Sepuluh Ribu Jenazah Di Batavia Di Jakarta Dan Sebagian Besar Melarikan Diri Ada Melarikan Diri Ke Banten Melarikan Diri Ke Jawa Tengah Bahkan Ada Melarikan Diri Nanti Ke Makassar Pelarian Diri Mereka Kemudian Mendapatkan Sinergi Perlindungan Dengan Kesultanan Kesultanan Yang Ada Baik Di Banten Di Jawa Maupun Makassar Nah Itulah Kemudian Alasan Kenapa Sebagian Besar Orang Orang Cina Akhirnya Masuk Kedalam Islam Makanya Muncul Nanti Ada Istilah Cina Muslim Karena Kemudian Mereka Merasa Setelah Bersentuhan Dengan Islam Akhirnya Mereka Merasa Mendapatkan Satu Teman Sejawat Tahun 1786 Cina Kembali Masuk Batavia Kembali Bisa Menguasai Mendirikan Masjid Bahkan Di Sana Menurut Victor Purcell Bahkan Di masa itu Jumlah Cina Terbesar Berada Di Makassar Dan Seterusnya Nah Kemudian Singkat Cerita Adalah Perjuangan Itu Terus Dilakukan Oleh Kesultanan Sampai Di Akhir Abad 18 Tapi Singkatnya Sampai Akhir Abad 18 Kita Tidak Menemukan Kekuatan Kesultanan Dalam Melawan Belanda Lagi Kenapa Karena Belanda Ini Dengan Politik David Ad Impera Itu Kemudian Berusaha Memecah Berusaha Memecah Dan Kemudian Hasil Perpecahan Itu Akhirnya Membuat Kesultanan Pun Berpecah Dengan Rakyatnya Kecuali Beberapa Kesultanan Saja Yang Masih Bersama Rakyat Kesultanan Demak Misalkan Sampai Terpecah Pada Tiga Kelompok Misalkan Kenapa Kemudian Kesultanan Terpecah Karena Mereka Lebih Memilih Kehilangan Rakyat Daripada Kehilangan Jabatan Dan Akhirnya Mereka Kemudian Lebih Mending Taat Kepada Belanda Yang Dampaknya Menindas Rakyat Daripada Kemudian Bersama Rakyat Akhirnya Rakyat Tidak 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 Lebih Banyak Narasinya Narasi Tanpa Sultan Tetapi Kemudian Narasi Perjuangan Dimana Ulama Yang langsung Turun Akhirnya Bersama Rakyat Karena Rakyat Merasa Dekat Dengan Ulama Dan Ulama Juga Membawa Ajaran Yang Anti Penjajahan Maka Bergerak Kemudian Pergerakan Pergerakan Ulama Baik Dari Cerbon Bantuan Macam Dan seterusnya Tetapi Memang Yang Menyedihkan Waktu itu Dan ini Menjadi Pelajaran Bagi kita Saya kira Bagaimana Kisah-kisah Kesedihan Pangiran Diponegoro Misalkan Yang Mengeluhkan Bagaimana Perjuangan Mereka Itu Kata Diponegoro Aku harus Melawan Bangsa Sendiri Yang Dilawan Diponegoro Kan Bukan Hanya Belanda Tapi Lebih Banyak Yang Dilawan Adalah Bangsa Sendiri Yang Dipakaikan Pakaian Serdadu Belanda Digaji Itu Juga Yang Tadi Saya Alpa Untuk Menyampaikan Adalah Bagaimana Kemudian Cara VOC Untuk Memutus Matarantai Apa Namanya Kemandiran Ekonomi Yang Telah Terbangun Sebelumnya Adalah Dengan Membuat Struktur Penggajian Kepada Warga Sehingga Orang Kemudian Mulai Melepaskan Ketergantungan Kepada Allah Sehingga Kemudian Akhirnya Mereka Dan Kemudian Ada Potensi Pembelian Hasil-hasil Rempah Yang kemudian Juga Dikuasai oleh Belanda Sehingga Terputus Fase itu Nah Saya juga Lupa Tadi Untuk Menyebutkan Bahwa Visi Gold Glory And Gospel Visi Untuk Merampas Kekayaan Merampas Harga Diri Bangsa Dan Merampas Keyakinan Bangsa Yang saat Itu Sedang Tumbuh Itu Juga Akhirnya Menemukan Tantangan Yang kuat Yaitu Dari Umat Islam Saya Lanjutkan Kemudian Maka Pada Akhirnya Di Awal Abad Ke-20 Tapi Sebelum Sampai Awal Abad Ke-20 Saya ingin Cerita Bahwa Di Abad Belandas Itu Murni Perjuangannya Perjuangan Para Ulama Dan Itu pun Pada Akhirnya Berhasil Ditumpas Oleh Belanda Perjuangan Ulama Akhirnya Berhasil Ditumpas Oleh Belanda Bahkan Di Aceh Sampai Dikejar Sampai Ke Mana Sampai Ketengah Hutan Bagaimana Kemudian Belanda Harus Membuat Pasukan Elit Khusus Kalau Istilah kita Pasukan Baret Merah Yang Dilatih Untuk Mengenali Hutan Di Aceh Bagaimana Kisah Dua Desa Di Aceh Dibakar Semuanya Karena Mereka Yang Menjadi Sumber Pangan Dari Dukungan Perjuangan Rakyat Aceh Dan seterusnya Tapi Setelah Kisah Itu Kita Tidak Menemukan Lagi Kisah Perjuangan Besar-besaran Di Nusantara Ini Dari Kalangan Ulama Sehingga Banyak Sejarah Mencatat Sampai Akhir Abad 19 Indonesia Tidak Punya Syarat Untuk Menang Karena Semua Perjuangannya Semua Titik-titik Kekuatannya Sudah Berhasil Dikuasai Oleh Penjajah Nah Awal Abad Ke-20 Para Ulama Menggunakan Gaya Perjuangan Yang Berbeda Menggunakan Gaya Perjuangan Yang Berbeda Kalau Kita Haji Saman Hudi Tahun 1905 Ini Awal Abad Ke-20 Membangkitkan Kesadaran Ekonomi Nasional Dibangunan Syarikat Dagang Islam Muncul Kesadaran Pers Nasional Melalui Taman Pewarta Kemudian Syarikat Islam Dipimpin Umar Syed Cokor Aminoto Itu Membangun Kesadaran Berpolitik Nasional Nah Dari Situ Kemudian Murid-murid Umar Syed Cokor Aminoto Kemudian Membangun Banyak Ormas Bisa disebut Hampir seluruh Ormas Kira-kira Ketersambungannya Dengan Murid Cokor Aminoto Jadi Cokor Aminoto Itu kan Bapak Bangsa Semua Nah Dan Memang Visi Umat Islam Itu Visi Pejuang-pejuang Islam Itu Bukan Hanya Memperjuangkan Islam Jadi Visi Nasionalisme Yang Luar Biasanya Sudah Terbangun Sejak Awal Contoh Dari Sisi Masalah Tampilan Cokor Aminoto Melihat Bahwa Setiap Suku Dulu Ada Penutup Kepalanya Masing-masing Jawa Ada Belangkon Macam-macam Apa yang Buat Cokor Aminoto Dia Buat Peci Peci Ini Karyanya Cokor Aminoto Dia Buat Oke Kita Perlu Satu Penutup Kepala Yang Menyatukan Kita Semuanya Itu Satu Hal Jadi Narasi Persatuan Jadi Ruhnya Adalah Islam Tapi Mereka Menyatukan Potensi Bangsa Makanya Orang Cina Senang Orang India Senang Diskusi Dengan Kita Bahkan Orang-orang Katolik Kristen Yang Kemudian Tidak Suka Dengan Penjajahan Pun Akhirnya Senang Berdiskusi Dengan Kita Itu Spirit Mempersatukan Spirit Islam Yang Rahmatan Lil'alamin Itu Makanya Ada Yang Mengatakan Kepada Saya Hari Ini Indonesia Ini Bisa Bersatu Indonesia Tetap Bisa Kuat Itu Sebenarnya Karena Islam Masih Mengakar Kuat Karena Ruh Islam Itu Adalah Ruh Persatuan Ruh Persatuan Di Atas Keragaman Itu Ruh Islam Sebenarnya Kembali Kepada Cokor Amin Murid Sebelum 1916 Misalkan 1911 Misalkan Jangan Lupa Disitu Umat Islam Membangun Sistem Pendidikan Pertama Sistem Pendidikan Pertama Jamiat Kaya Ketika Orang-orang Kemudian Merasa Pusing Dengan Pendidikan Artinya Kami Belajar Dimana Gak Semua Orang Bisa Belajar Ke Belanda Gak Semua Orang Kalau Dia Agamanya Islam Dia Bukan Orang Biasa Biasa Sajar Dia Dapatkan Pendidikan Yang Bagus Jamiat Khair Muncul 1911 Untuk Membuat Satu Gerakan Di Bidang Pendidikan Dan Kurikulumnya Sudah Modern Guru-gurunya Di Import Langsung Dari Sudan Dari Turki Dari Malaysia Itu Di Tahun 1911 Sudah Ada Sekolah Dengan Kurikulum Yang Modern Dengan Guru-guru Dari Berbagai Negara Tapi Kemudian Kadirat Jamiat Khair Itu Gak Disukai Oleh Belanda Belanda Kemudian Membangun Budi Utomo Ini Yang Saya Bingung Kenapa Budi Utomo Harus Dipilih Jadi Hari Kebangitan Nasional Karena Seluruh Pembacaan Saya Tentang Budi Utomo Saya Tidak Melihat Mulai Dari Kita Lihat Bagaimana Dokter Sutomo Itu Pernah Menyakiti Hati Umat Islam Dengan Mengatakan Lebih Baik Saya Pergi Kedigul Daripada Berangkat Haji Kemekah Itu Ditulis Dalam Esai Jurnal Yang Cukup Panjang Yang Akhirnya Beliau Meminta Maaf Kepada Persarikatan Muhammadiyah Waktu itu Ketika Situasinya Menjadi Rumit Baik Ulama Kemudian Akhirnya Membentuk Gerakan Gerakan Sosial Pendidikan 1912 Ada Muhammadiyah 1917 Ada Persatuan Umat Islam Kemudian 1926 Nanti Ada Nahdlatul Ulama Ada Persatuan Islam Nahdlatul Watan Taswirul Afkar Jam'iyatul Wasliya Al-Irsad Al-Islamiyah Dan seterusnya Muncul Semuanya Bergerak Dalam Satu Tema Yang Sama Da'wah Dan Pendidikan Dengan Segmen Berbeda Dan siapa Yang Menentang Pertama Kali Ideologi Komunis Yang Diimpor Oleh Belanda Ya Ya Umat Islam Dan siapa Yang pertama Kali Menggunakan Istilah Nama Indonesia Ya Umat Islam Juga Jadi Narasi Umat Islam Luar Biasa Tapi Menarik Ketika Bahasa Indonesia Ini Diambil Dari Bahasa Melayu Kenapa Tidak Diambil Bahasa Jawa Padahal Penguasa Banyak Di Jawa Nah Itu Kalau Kita Lihat Satu Kalimat Yang Pernah Dicetuskan Oleh Seorang Pendeta Di Muntilan Kalau Tidak Salah Beliau Pernah Mengatakan Jangan Pelajari Bahasa Melayu Karena Dia Adalah Bahasa Orang 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 Kafir Kalau Menurut Istilah Mereka Pelajari Bahasa Belanda Dan Bahasa Jawa Jadi Ulama Merasa Bahasa Jawa Ini Sudah Menjadi Bahasa Yang Sudah Dikooptasi Oleh Penjaja Waktu Itu Nah Ada Satu Bahasa Yang Kemudian Belum disentuh Itulah Bahasa Melayu Makanya Hari Ini Ada 2750 Serapan Bahasa Arab Yang Dimasukkan Kedalam Bahasa Melayu Dan Bahasa Melayu Itulah Yang Dijadikan Bahasa Nasional Kita Kenapa Karena Bahasa Melayu Adalah Bahasa Pemersatu Kalau Kita Lihat Karya-karya Yang Ditulis Di Masa Kerajaan Aceh Darussalam Itu Tidak Ditulis Dalam Bahasa Aceh Tetap Ditulis Dalam Bahasa Melayu Tulisan Arab Pegon Juga Bahasa Melayu Itu Menunjukkan Bagaimana Semangat Persatuan Umat Islam Itu Ide-ide Narasi Besar Persatuan Itu Sudah Dibangun Oleh Umat Islam Sejauh Di Satu Sisi Umat Islam Punya Spirit Toleransi Yang Luar Biasa Spirit Mempersatukan Yang Luar Biasa Tapi Juga Punya Ketegasan Ketika Misalkan Beberapa Oknum Di Jawa Membuat Tulisan Bahwa Gusti Kanjeng Nabi Itu Minum Ciu Minum Opium Dan Seterusnya Itu Akhirnya Menggerakkan Masa Sampai Harus Membuat Tentara Kanjeng Nabi Dan Seterusnya Belum Lagi Ketika Tadi Yang Saya Sebutkan Dokter Sutomo Menulis Dalam Narasinya Lebih Baik Dibuang Kedigul Daripada Pergi Nekh Haji Kemekah Itu Membangun Rasa Ada Sisi Positifnya Sisi Positifnya Kembali Umat Islam Menjadi Satu Kesatuan Yang Kuat Tapi Ini Menunjukkan Bagaimana Budi Utomo Tidak Punya Saya Belum Melihat Bagaimana Ide-ide Kemerdekaan Ide-ide Persatuan Dibangun Itu Tidak 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 Terlihat Dalam Catatan Sejarah Yang Ada Ide-ide Berseberangan Dengan Islam Maka Kemudian Dari Narasi Singkat Itulah Berapa Saja Antaranya Adalah Tadi Saya Sebutkan Bagaimana Dalam Narasi Perjuangan Itu Ulama Haromain Itu Mendisain Betul Mendisain Betul Dan Mengawasi Dan Memotor Betul Bagaimana Perjuangan Perjuangan Pembebasan Di Indonesia Karena Ruh Ruh Agama Itu Memang Kuat Di Saat Perjuangan Itu Karena Belanda Datang Dengan Gospel Mereka Datang Dengan Menyebarkan Ajarannya Dengan Janji Janjinya Sehingga Belanda Akhirnya Melarang Umat Islam Untuk Naik Haji Melarang Umat Islam Untuk Naik Haji Kenapa Karena Mempelajari Ternyata Di Haji Terjadi Muktamar Alami Terjadi Satu Satu Musyawara Besar Pertemuan Dengan Dengan Ulama Sedunia Yang rata-rata Mereka Semuanya Juga Sedang Dijajah Oleh Barat Di masa itu Nah Muncullah Pulang-pulang Semangat Perjuangan Kayak Abdul Halim Pulang Buat Gerakan Mohd Nadsir Pulang Buat Gerakan Ya kan Apa Namanya Ya Banyak Tokoh ya Pulang Dari Mekah Itu Spirit Seminggit Spirit Bergerak Spirit Berjuang Nah ini Satu contoh Dorongan Motivasi Agama Yang bahasanya Kalau kita Pelajari Kalau kita Baca Pelajaran Pelajaran Tinggi Jadi bagaimana Si Abdul Somad Al-Palimbani Orang Palimbang Sebenarnya Cuman beliau Jadi ulama Di Haramain Itu membuat Satu surat Kepada Sultan Mangkubumi Tuhan Tuhan Menjanjikan Bahwa Para Sultan Akan Memasuki Surga Karena Kelurahan Budi Kebajikan Dan Keberanian Mereka Yang Tidak Tarah Melawan Musuh Dari Agama Lain Di Antara Mereka Ini adalah Raja Jawa Yang Mempertahankan Agama Islam Dan Berjaya Di Atas Semua Raja Lain Dan Menonjol Dalam Amal Dan Peperangan Melawan Orang Orang Agama Lain Jadi saya Melihat Ada Bahasa Yang Mengandung Motivasi Kepada Para Raja Yang Beragama Islam Dari Jawa Yang Memegang Kekuatan Di Masa Itu Untuk Percaya Diri Untuk Melawan Penjajahan Ini Dan Jangan Pernah Menyerah Kita Lihat Surat Syekh Abdul Sommad Al-Palimbani Kepada Pangeran Paku Alam Atau Kepada Mangku Negara Misalkan Dan Ini Bisa Dibaca Pada Karya Profesor Doktor Azumar Di Azra Pada Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulau Nusantara Abad 17 Dan 18 Beliau Menuliskan Selanjutnya Yang Mulia Hendaknya Selalu Ingat Akan Ayat Al-Quran Bahwa Sebuah Kelompok Kecil Akan Mampu Mencapai Kemenangan Melawan Kekuatan Besar Ini Firman Allah Sebenarnya Ini kan Motivasi Jadi Seakan-akan Beliau Ingin Energi Yang Luar Biasa Berasa Itu Anda Jangan Merasa Kecil Berapa Banyak Kelompok Yang Kecil Bisa Mengalahkan Kelompok Yang Besar Semua Dengan Izin Allah Itu Motivasi Sebenarnya Hendaklah Yang Mulia Menyampaikan Kepada Paku Alam Juga Selalu Ingat Bahwa Dalam Al-Quran Dikatakan Janganlah Mengira Bahwa Mereka Yang Gugur Dalam Perang Suci Itu Mati Alasan Panji Panji Ini Dikirimkan Kepada Anda Adalah Bahwa Kami Di Mekah Telah Mendengar Bahwa Yang Mulia Sebagai Seorang Pemimpin Raja Yang Sejati Sangat Ditakuti Di Medan Perang Insya Allah Untuk Menumpas Musuh-musuh Anda Dan Semua Orang Kafir Ini Motivasi Luar Biasa Dari Ulama Kepada Para Raja Memberikan Suntikan Emosional Yang Luar Biasa Bahwa Raja Itu Tidak Berjuang Sendiri Itu Yang Membuat Motivasi Itu Di Sisi Lain Tadi Saya Katakan Narasi Islam Bukan Narasi Diskriminatif Narasi Islam Bukan Narasi Intoleran Narasi Islam Adalah Narasi Keadilan Bagaimana Kemudian Dia Mampu Membangun Narasi Perjuangan Bersama Ini Kita Coba Lihat Dalam Narasi Cokoran Minoto Disampaikan Dalam Pidato Beliau Dalam Kapasitas Sebagai Ketua Syarikat Islam Pada Kongres Nasional Pertama Sentral Syarikat Islam Yang Berlangsung Di Bandung Tahun 1916 Kita Cinta Bangsa Sendiri Dan Dengan Kekuatan Ajaran Agama Kita Agama Islam Kita Berusaha Untuk Mempersatukan Seluruh Bangsa Kita Atau Kalau Enggak Bisa Semuanya Sebagian Besar Bangsa Kita Jadi Ruh Nya Ruh Persatuan Tapi Spiritnya Spirit Islam Itulah Kenapa Ada Orang Mengatakan Kepada Saya Kalau Bukan Islam Indonesia Sudah Terpecah Papua Sudah Minta Merdeka Maluku Ada Republik Maluku Sarani Timur Timur Sudah Pecah Tapi Spirit Islam Itu Spirit Persatuan Ini Yang Kemudian Korelasinya Kenapa Kemudian Ajaran Islam Jangan Sampai Lemah Dan Jangan Sampai Kemudian Semakin Tidak Semakin Melemah Dalam Pendidikan Pendidikan Kita Dan Ini Juga Menjadi Analisis Dari Belanda Minimal Kita Lihat Dari Laporan Gubernur Jenderal Van Limburg Styrum Kepada Menteri Jajan Pleite Bahwa Perjuangan Belanda Itu Memiliki Atau Menghadapi Tembok Yang Besar Dan Tembok Itu Adalah Islam Jadi Gara-gara Islam Kira-kira Perjuangan Kita Ini Tidak Mulus Kalau Kita Lihat Apa Yang Dituliskan Oleh Mr. Muhammad Rum Dalam Tiga Peristiwa Bersejarah Isi Laporannya Adalah Juga Agama Islam Menjadi Faktor Yang Penting Dalam Pergerakan Rakyat Di Masa Sekarang Jelas Sekali Bahwa Di Tahun-tahun Yang Akhir Ini Keislaman Rakyat Lebih Menonjol Dari Berbagai Pertanda Dapat Diambil Kesimpulan Bahwa Bukan Bagian Kecil Dari Rakyat Tidak Saja Lebih Yakin Kepada Agama Itu Tapi Juga Karena Mereka Menyadari Dengan Agama Itu Mereka Termasuk Golongan Yang Besar Yang Dapat Memberi Perlindungan Terhadap Bermacam-macam Pengaruh Dan Memberi Kekuatan Kepada Golongan Itu Jadi Mereka Menganalisis Bahwa Umat Islam Di Masa Lalu Itu Ketika Mereka Beragama Islam Mereka Menjadi Bagian Yang Besar Dari Umat Islam Yang Besar Dalam Sejarah Islam Yang Luar Biasa Itu Yang Kemudian Membangun Mental Perjuangan Mental Perjuangan Tapi Muhammad Natsir Ini Saya Kira Sosok Luar Biasa Karena Yang Mengembalikan Dari Negara Federasi Kepada Negara Kesatu Republik Indonesia Itu Sejarah Mencatat Muhammad Natsir Beliau Yang Kemudian Memiliki Kontribusi Luar Biasa Beliau Mengatakan Bahwa Pergerakan Islam Pergerakan Islam Pulalah Yang Pertama-tama Meretas Jalan Di Negeri Ini Bagi Kegiatan Politik Yang Mencita-citakan Kemerdekaan Yang Telah Menebarkan Benih Kesatuan Indonesia Yang Telah Mengubah Wajah-wajah Isolasi Pelbagai Pulau Dan Juga Roman Muka Provinsialis Yang Juga Pertama-tama Menanamkan Benih Persaudaraan Dengan Orang-orang Seiman Sekeyakinan Di luar Batas-batas Indonesia Jadi Kalau Bukan Karena Pergerakan Islam Orang-orang Membuat Organisasi Juga Tapi Kadang-kadang Organisasi Berbasis Kesukuan Organisasi Berbasis Kepentingan Disitulah Kemudian Kalau kita Lihat Gerakan-gerakan Yahudi Misalkan Gerakan Lion Club Gerakan-gerakan Rotary Club Itu Sudah Sejak Awal Menyasar Tokoh-tokoh Penting Di Masa Lalu Dengan Ide-ide Apa namanya Dengan Ide-ide Apa istilahnya Ideologi Yahudi Mereka Yang kemudian Kita bisa Lihat Bekas-bekasnya Di Negeri kita Misalkan Karena itulah Kemudian Muhammad Asyid Mengatakan Kemerdekaan Ini adalah Kemerdekaan Islam Agar Kaida-kaida Islam Yang tadinya Menjadi Sulit Untuk Ditegakkan Di masa Penjajahan Kembali Dilaksanakan Untuk Kesejahteraan Dan Kesempurnaan Kaum Muslimin Serta Segenap Ciptaan Allah Maka Dari Situlah Kemudian Akhirnya 17 Agustus 1945 Dan Ini Bulan Ramadan 9 Ramadan 1364 Hijriah Jadi Umat Islam Tidak Nunggu Lebaran Nanti Aja Pas Lebaran Kita Proklamasi Jadi Mereka Menginginkan Kesegeraan Dan Meskipun Mereka sedang Berpuasa Di bulan Ramadan Nah Disitulah Kemudian Akhirnya Diproklamasikan Kami bangsa Indonesia Dengan ini Menyatakan Kemerdekaan Indonesia Hal-hal Yang mengenai Pemindahan Kekuasaan Dan lain-lain Diselenggarakan Dengan Cara Seksama Dan Dalam Tempu Yang Sesingkat-singkatnya Jakarta Hari 17 Bulan 8 Tahun 05 Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta Ini kenapa disebut Tahun 05 Karena memang Waktu itu masih Menggunakan Tahun Jepang Tahun Jepang itu Waktu itu Tahun 2605 Jadi Masih menggunakan Jepang Nah Saya ingin Menutup Maaf ini Seperti waktu saya Sudah habis Kayak ini Saya ingin tutup Dengan kalimat Begini Apa sih sebenarnya Hakikat Kemerdekaan itu Menjadi Hamba Allah Adalah Kemerdekaan yang Hakiki Itu yang kemudian Ingin kita Katakan Bahwa Kita sudah Terjajah Kita sudah Tidak terjajah Secara fisik Tapi Sebenarnya Kita coba Masuk pada Bahasa Filsafat Yang lebih Tinggi Kita masih Terjajah Kalau Pemikiran kita Tidak Merdeka Contoh Misalkan Dulu ketika Nabi berhasil Menaklukkan Kota Mekah Faktum Mekah Apa Pesan Nabi Waktu itu Karena Nabi Mengatakan Hari ini Tidak ada lagi Hijrah Artinya apa Anda mau berangkat Dari Yaman Mekah Madinah Syam Sudah aman Tapi Jihad Dan Niat Itu Tetap Harus Terus Menerus Ada Jadi Artinya Apa Karena Nabi ingin Mengatakan Hijrah Fisikmu Sudah Selesai Sudah Aman Tapi Hijrah Jiwamu Itu yang Harus Terus Menerus Dilakukan Kita Harus Terus Menerus Hijrah Ke Arah Yang Lebih Baik Tapi Kalau Kita Tidak Menjadi Hamba Allah Berarti Kita Belum Merdeka Karena Ketika Kita Tidak Menjadi Hamba Allah Kita Pasti Menjadi Hamba Selain Allah Dan Nabi S.A. telah Ingatkan Kepada Kita Ta'isa Abduddinah Ta'isa Abdulhamisah Ta'isa Abdulhamilah Celaka Itu Hamba Dinar Hamba Dirham Hamba Khamisah Hamba Khamilah Kalau Diberi Dia senang Kalau Tidak Diberi Dia marah Makanya Ada Tiga Muhlikat Muhlikat Ini adalah Dosa Yang sangat Membinasakan Apa itu Muhlikat Satu Kalau kita Masih Memelihara Kebahilan Dan Kerakusan Di masa Kemerdekaan Dua Kalau kita Masih Menjadikan Hawa Nafsu Sebagai Imam Kita Yang ketiga Kalau kita Masih Senang Membanggakan Diri Kita Nah Ini Kita Masih Belum Merdeka Kita Belum Merdeka Dan Ini Adalah Hal Yang Sangat Membinasakan Manusia Tapi Sebaliknya Ada Tiga Hal Yang Akan Menyelamatkan Kita Salasun Munjiatun Satu Ketika Kita Takut Kepada Allah Kapanpun Baik Sendirian Maupun Banyak Orang Ini Pertama Yang Kedua Ketika Kita Tetap Bisa Hidup Sederhana Baik Dalam Kondisi Kekurangan Karena Tidak Ada Pilihan Maupun Ketika Dalam Kondisi Kita Bisa Tidak Sederhana Tapi Kita Hidup Sederhana Yang Yang ketiga Ketika Ketika Kita Mampu Tetap Adil Dalam Kondisi Ketika Kita Marah Ketika Kita Ridho Jadi Pada Saat Itu Kita Bisa Berbuat Adil Masya Allah Tapi Sayangnya Manusia Itu Kadang-kadang Tidak Bisa Mengelola Hanya Bernarasi Tinggi Bervisi Tinggi Dan Pada Saat Itulah Negeri Ini InsyaAllah Akan Tetap Terjaga NKRI Ketika Dia Dirawat Alih Orang-orang Yang Punya Visi Tinggi Visi Penghambaan Kepada Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Kira-kira Demikian Ada perkara Sampaikan Mohon maaf Kalau ada Kata-kata Yang kurang Berkenal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terjaga